Selanjutnya, lingkaran survei Indonesia Denny J.A. merilis dampak pasca Reoni 212 terhadap elektabilitas dua pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2019. Dari hasil survei, Reoni 212 tidak mempengaruhi signifikan elektabilitas kedua pasangan calon. Peneliti LSI Denny J.A. Aji Alfarabi mengungkapkan ada lima faktor alasan Reoni 212 tidak berdampak pada elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Pertama adalah mayoritas pemilih yang mengikuti Reoni 212 sudah memiliki sikap yang sulit dipengaruhi oleh pimpinan Front Pembela Islam Rizik Sihab. Kedua, terdapat kelompok pemilih yang mengalami tren peningkatan dan penurunan terhadap Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandiaga. Ketiga, tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang mengalami peningkatan pada November dan Desember 2018. Keempat, faktor Cawapres Ma'ruf Amin yang meski tidak meningkatkan elektabilitas Jokowi namun mampu menjadi benteng Jokowi untuk pemilih Muslim. Dan faktor kelima adalah perbedaan Jokowi dengan Basuki Cahyapurnama alias Ahok, di mana Jokowi tidak terjerat kasus penistahan agama. Hasil survei LSI baik pada November maupun Desember 2018, elektabilitas Jokowi Ma'ruf tetap mengungguli pasangan Prabowo Sandi. Sebetulnya banyak isu yang kita potret dalam survei terakhir ini. Salah satunya adalah sejauh mana Reoni 212 kemarin punya efek elektoral terhadap kedua Capres ya. Dan hasilnya sebetulnya sangat mudah kita lihat ketika kita membandingkan survei sebelum Reoni 212 dan Pasca 212 ya. Dan dari hasil survei itu menunjukkan bahwa kedua Capres tidak mengalami perubahan suara yang signifikan ya, relatif stabil. Pak Jokowi misalnya dari 53 persen ke 54 persen.